Halo teman-teman semuanya, welcome, welcome. Ketemu lagi sama saya, Dhani Indrawan Pratama. Seperti biasa di channel Ninja Repedia, tempatnya Trader Indonesia Bersatu. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngejakin teman-teman semuanya untuk belajar bareng sepenting apa sih time frame Fibonacci di dalam role trading saya. Saya akan share itu untuk kita semua. Semoga setelah teman-teman menonton video ini, mendapat insight yang baru. Dan kita punya contoh yang sangat menarik di Euro Aude, teman-teman. Sebelumnya kita punya set up buy, teman-teman. Dan sepakat semuanya bisa lihat. Kita punya higher high, higher low, dan higher high lagi. Sekali lagi kita punya higher high, higher low, dan higher high lagi. So kita punya uptrend yang jelas. Dan kita punya area buy yang jelas. Kita punya rally, basing, dan rally. Teman-teman bisa lihat rally, basing, dan rally. Tetapi nyatanya teman-teman, saat kita jalankan chart-nya, ada banyak teman-teman juga yang share di grup. Nah, ini ada teman-teman yang tidak terpanggil. Sedangkan ada teman-teman juga yang lain yang terpanggil. Kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Kemungkinan besar teman-teman yang tidak terpanggil karena hanya menggunakan satu time frame saja. Jadi proximal-nya diletakkan di time frame yang ada di time frame H1, EUR-OD. Distalnya juga sama di time frame H1. Teman-teman bisa lihat, saat teman-teman lihat di time frame 55 menit, areanya ada perubahan, teman-teman. Kita di sini bisa lihat bareng-bareng, ada areanya lebih tinggi di 55. Teman-teman bisa lihat ada rally, base rally. Di sini saya pakai base indikator untuk membantu saya mempermudah melihat area, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada rally, base rally, dan rally, base rally yang dimarking oleh base indikator. Artinya sebagai trader yang konservatif, yang ingin plan-nya terpanggil, teman-teman, tentu saja teman-teman wajib naikin proximal-nya ke area ini. Kita mau menge-adjust areanya lebih naik. Konsekuensinya adalah, yes, memang risk reward-nya lebih jelek. Tetapi probabilitas kita kepanggil jauh lebih tinggi. Dan kalau teman-teman ikutin area yang dimarking oleh base indikator di 55 doang, lebarnya hanya selebar ini, lebih sempit. Tetapi buat teman-teman yang konservatif sekali lagi, silakan digabungin sampai yang ada di H1 tadi, sampai bawah distalnya. Ingat logikanya seperti ini, teman-teman. Saat kita melihat dua time frame, 55 dan H1, logikanya kita mau mendekatkan proximal ke harga sekarang. Supaya apa probabilitasnya terpanggil lebih tinggi. Oke, rule-nya, teman-teman, untuk teman-teman yang konservatif, yang pertama, dekatkan proximal dengan tujuan lebih mudah terpanggil. Jadi teman-teman nggak miss entry-nya. Teman-teman bisa cek di dua time frame, 55 dan 60. Mana yang paling dekat? Oke, very easy kan, teman-teman. Rule yang kedua adalah, jauhkan distal dengan tujuan lebih jarang terkena SL. Teman-teman bisa cek di 55 dan 60 sekalian. Dan, kita punya contoh kasus cuma satu, teman-teman. Kali ini kita punya contoh kasus di Euro-Audi. Kita bisa lihat, Euro-Audi kepanggil dan working very well. Udah TP 2 harusnya kalau teman-teman ambil selebar ini. Dan kalau teman-teman ambil area yang ada di 55, cuma selebar ini harusnya udah TP yang sangat jauh. Bahkan udah sampai TP 5. Ingat, teman-teman, kita hanya punya satu contoh Euro-Audi. Saya nggak bisa ngasih contoh yang lain. Silahkan, teman-teman, cari contohnya sendiri. Teman-teman, lakukan backtest. Teman-teman, kumpulin banyak data. Sekali lagi, jangan percaya saya. Silahkan, teman-teman, kumpulin datanya sendiri. Dan silahkan, teman-teman, percayai data yang udah teman-teman kumpulin sendiri. So, hopefully, teman-teman, setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman mendapat insight yang baru. Kalau teman-teman mendapat insight yang baru, silahkan tag saya di Instagram, di at dnyindrawan. Nanti bisa berupa story atau postingan, bebas teman-teman bisa share di sana. Nah, teman-teman, jangan lupa subscribe juga supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari saya dan Ceripedia. So, di penghujung video ini, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya Dhani Indrawan, pertama undur diri. Semoga bermanfaat dan ciao. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.